Munculnya pasir ratu dan pejantan merupakan siklus alami pada kolonis semutranglah, baik di alam maupun yang itu didayakan. Kedua siklus ini biasanya muncul pada saat tertentu seperti pada saat pergantian musim, baik dari musim kemarau ke musim hujan maupun sebaliknya. Pasir talon ratu berbeda-beda waktu munculannya di berbagai daerah sesuai dengan kondisi suasa, suku, dan berbagai kondisi alam lainnya di masing-masing daerah. Biasanya pasir talon ratu itu muncul lebih dahulu sebelum pasir pejantan. Pada pasir talon ratu semua kroto yang dihasilkan ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kroto pada pasir biasa. Kroto ini kemudian akan muncul dan akan menjadi calon ratu. Kroto yang tumbuh membesar akan menjadi calon ratu berwarna hijau berbanda rusak dan bersayap. Calon ratu diberi pakan atau disuapi seperti atau setiap harinya oleh koloni. Saat berhasil menjadi ratu, sayap calon ratu itu akan lepas dengan sendirinya. Pada saat ini semua koloni menjaga dan melindungi ratu sehingga tidak terlihat karena menutupi oleh koloni. Saat menjadi ratu, warna tubuh ratu itu tetap hijau. Seiring waktu, warnanya akan berubah menjadi kuning bergaris pekuat yang dinamakan ratu master. Di alam, ratu master akan dilindungi oleh koloni di tempat yang paling aman dan jauh dari jangkauan binatang lain atau manusia. Biasanya ditandai dengan ukuran sarang yang lebih kecil di depan sarang utama yang lebih besar. Sementara itu, jika di media topes, biasanya ratu master itu berada di posisi paling otasi. Pada musim calon ratu, perkembangan atau pertambahan jumlah koloni semut rangrang secara keseluruhan akan berkurang sebanyak 40-50 persen. Alatannya, pada pas calon ratu, koloni lebih memperhatikan kondisi calon ratu dan melayani calon ratu. Karena itu, koloni tidak dapat berproduksi menghasilkan krotos secara stabil. Berdasarkan pengalaman saya, dari ratusan atau ribuan calon ratu, pada satu koloni biasanya hanya 1-2 ekor. Atau beberapa ekor yang akan menjadi ratu. Biasanya mati atau terbang keluar dari koloni. Biasanya calon ratu mati, itu terjadi akibat adanya cacat sehingga menjadi mangsa anggota koloni lainnya. Sementara itu, calon ratu biasanya terbang pada pagi hari ketika muncul cahaya matahari. Setelah pas calon ratu, akan diedisi pasir pejantan. Pejantan setelah membuahi ratu, beberapa kali akan mati. Biasanya, setiap ekor pejantan hanya memiliki umur sekitar 1 minggu. Berdasarkan pengamatan saya, pejantan bisa menghambat perkembangan biakan koloni karena pada media stopless, pejantan akan berada di bagian bawah stopless. Jalan masuk ke dalam stopless, sehingga koloni cemut tidak berluasa keluar masuk stopless dan lebih banyak berada di luar stopless. Akibatnya, proses pembentukan saran dan menghasilkan kelur sangat berlambat. Oke, mudah-mudahan kita bermanfaat untuk ada semuanya yang sekarang ini sedang berbeda ya, semuanya serangkan. Wassalam, pokoknya.